...harus sakit dulu, baru bisa kemudian mendapatkan rekomunikasi dari kinesis sosial untuk penerbitan BPJS kesehatan saudara-saudara sekalian. Ini tentunya sudah sangat bertentangan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik dari tahun 1945. Jelas di dalam pasal 28 H.A.S. bahwa seluruh masyarakat Indonesia berhak mendapatkan jemiran kesehatan betul tidak saudara-saudara sekalian. Karena kenapa kemudian hari ini dinas sosial tidak memberikan rekomendasi untuk penerbitan BPJS kesehatan. Kenapa harus sakit dulu, kenapa harus sakit dulu baru bisa mendapatkan rekomendasi untuk penerbitan BPJS kesehatan saudara-saudara sekalian. Ini yang menjadi tanda-tanda besor di dinas sosial kepada memujuan ini saudara-saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan sekalian, hari ini jumlah kita memang sedikit. Tetapi itu tidak menyurutkan semangat kita untuk menyampaikan aspirasi kita di kantor Bupati Kabupaten Mamuju ini. Betul tidak kawan-kawan sekalian? Tuh. Ada beberapa hal yang kemudian perlu kita sampaikan di kantor Bupati yang kita cintai bersama-sama ini, kawan-kawan sekalian. Bahwa di pemerintahan Sutina Ado. Saya menganggap di pemerintahan Sutina Ado, ini adalah sebuah pemerintahan yang sangat buruk, kawan-kawan sekalian. Bagaimana tidak? Dari beberapa program yang ditawarkan oleh pemerintahan Sutina Ado, salah satunya adalah program kesehatan. Sampai saat ini program kesehatan itu tidak kunjung selesai dan tidak kunjung beres. Tentunya ini menjadi sebuah pertanyaan bagi kita semua, bagi masyarakat Kabupaten Mamuju. Lalu kami sampaikan bapak-bapak sekalian. Kemarin, pada saat kami mau mengurus penerbitan BPJS Kesehatan, kami mau berkunjung ke kantor Dinas Sosial Kabupaten Mamuju untuk meminta rekomendasi penerbitan BPJS. Tetapi apa respon daripada Dinas? Mereka mengatakan bahwa tidak bisa dilakukan pelayanan ketika tidak sakit. Sekarang pertanyaannya kalau kita sakit, siapa yang mau mengurus? Siapa yang mau mengurus? Kira-kira bapak-bapak di sini, kalau ada yang sakit, lantas bodi suruh mengurus BPJS, bisa atau mengurus? Tidak ada yang bisa. Pemerintahan Sotina Ado, itu dinyatakan gagal. Maka dari itu, kawan-kawan sekalian, saya ingin menyampaikan agak lucu juga, ketika kepemimpinan ini meminta dua periode, sementara progres ataupun tidak bisa diselesaikan. Ini adalah sebuah keinginan yang sangat konyol, keinginan yang sangat lucu. Bagaimana mungkin kita melakukan pemilihan dua periode, sementara progres yang ditawarkan tidak bisa diselesaikan. Apa maksudnya ini? Sementara kita ketahui bersama, bahwa di dalam pesimisi Tina Ado, ada satu dari surjian program yang ditawarkan, yaitu memperhatikan masalah kesehatan di Kabupaten Mamuja. Tetapi, masa biar penerbitan karunsu BPJS, kita dipersulih. Ada apa ini? Bukankah motto Indonesia hari ini adalah Indonesia sehat. Dimana Indonesia sehat ini? Bursir, omong kosor, tidak ada Indonesia sehat, karena semua pemerintahnya tidak sehat. Betul. Tidak ada yang sehat pemerintahnya. Gobrol semua. Oleh karena itu, kawan-kawan sekalian, aksi kita hari ini adalah aksi damai, tetapi ingat, apabila pencetan kami itu kemudian tidak dihindarkan, maka jangan salahkan kami-kami akan menduduki kantor bupati ini. Kami tidak akan segera-segera melakukan hal-hal yang kami sudah sefakati di dalam sekelap kami. Ingat, kami tidak pernah takut apabila kami sudah menyampaikan yang namanya kebenaran. Kami tidak pernah takut. Mungkin bapak-bapak, sekalian yang di sini sudah kenal saya. Sudah kenal saya. Ya? Saya sampaikan, saya sampaikan sekali lagi, sangat-sangat kecewa terhadap pemimpin ini, masa persoalan BPJS, kita dipersuling. Pertama, saya mengurus, saya dimintai kakak. Kakak sendiri, saya punya kakak sendiri, lantas saya mau mengurus, banyak lagi alasannya. Hamzatik dulu. Kenapa? Sekalian ada bilang, mati muka dulu baru mengurus. Pemerintah apa itu? Gotoh. Oleh karena itu, kami meminta kepada Ibu Bupati kalau ada, dan Bapak Wakil Bupati kalau ada, tolong itu kepala binat sosial mutasi atau copot. Kalau itu orang yang staffnya itu, apa namanya? Begawainya itu. Yang di TKS. Yang di TKS. Ini bagus cara bicaranya. Kira-kira, ini secara psikologi. Kalau kita semua di sini, tolong ke dina sosial, mau mengurus BPJS, baru langsung ke dibilang sakit, kita baru mengurus, kira-kira siapa yang terima di sini? Hah? Tidak ada, to? Tidak ada. Baik saudara-saudara sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa, kemarin pada saat momen COVID-19 dan GEMPA, itu ada beberapa yang kemudian tiba-tiba di non-aktifkan BPJS-nya, karena alasan pengalihan anggaran untuk penanganan COVID saudara-saudara. Itu tidak ada penyampaian terlebih dahulu, tidak ada informasi dari dina sosial. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.